selamat menikmati 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 setelah itu kita gulung seperti ini ya ini memang suka sedikit rapi kita rapih-rapihkan saja bagian-bagian yang kurang rapihnya kemudian kita gulung-gulung untuk memperhalus permukaan kulitnya kurang lebih hasilnya seperti ini setelah seperti ini kita gulung kembali di atas cetakan yang sudah bergerigi seperti ini atau bisa juga menggunakan garpu atau juga bisa menggunakan sisir ya yang masih baru nah ini seperti ini saja kurang lebih hasilnya jadi seperti ini oke lakukan hal yang sama sampai adonannya habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia sudah selesai selanjutnya kita ke proses pengopenan sebelumnya kita siapkan opennya yang sudah panas kemudian kita masukkan kuehnya kita open selama kurang lebih 15 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu opennya masing-masing setelah 15 menit baru nastatnya kita keluarkan dan biarkan dulu hingga dingin baru kita olesi dengan kuning telur setelah diolesi dengan kuning telur seperti ini kemudian kita open kembali selama 5 menit atau setelah kuning telurnya ini mengeringnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kurang lebih 5 menit kita keluarkan dari oven dan ini dia hasilnya warnanya sangat cantik sekali kemudian kita lihat bagian bawah dari nastar ini ini benar-benar bagus hasilnya gak gosong untuk bagian bawahnya bisa kalian lihat sendiri nah ini dia permukaannya bagus mulus dan warnanya juga cantik terima kasih jika kalian suka dengan video ini silahkan like share dan subscribe juga ya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati